Kita masih bersama dengan warga negara Amerika Serikat yang bertugas di tanah air sebagai diplomat muda ya. Karena masih muda ini, masih 32 years old. Omar, tadi Omar menyebutkan kehidupan di Amerika itu sangat tolerance. Toleransi beragama itu sangat dijunjung tinggi di sana. Saya ingin mendapatkan satu gambaran yang lebih deskriptif lagi begitu ya. Ketika Omar tadi berbincang, mengatakan ketika saya berpuasa, teman-teman makan, seperti itu. Kalau kita di tanah air, ada yang non-muslim selalu mengatakan kepada yang muslim seperti ini. Maaf ya. Sorry, maaf, seperti itu. Juga seperti itu di sana. Seperti itu juga, berapa muslim? Mereka sangat toleran, mereka mengerti. Dalam kalimat seperti apa? Kalimat, mungkin sorry, dan sorry, Anda tidak bisa mengatakan, dan saya mengerti dan menghormati. Karena mereka sangat toleran di sana, mereka menghormati dan melindungi kebebasan agama di sana. Dan di hidup saya, saya tidak mengalami diskriminasi atau masalah seperti itu sama sekali. Orang di Amerika sangat toleran, sangat religius juga. Dan mereka mengerti untuk orang yang beragama harus praktik agamanya, harus beribadah sesuai dengan agamanya. Dan mereka mengerti itu dan menghormati dan menilai itu. Ketika Omar berada di kantor, lalu sudah masuk waktu zuhur, ibadah sholat zuhur. Boleh nggak kita izin sholat dulu dengan atasan, dengan pimpinan, dan sholat itu di mana? Saya punya kebebasan untuk itu. Kalau ada ruang yang tidak ada orang di sana, saya bisa pergi ke sana. Anda tahu Qiblatnya mengarah ke mana? Apa? Qiblat, arah Qiblat? Ya, ke arah east. Oke. Ya, ke timur. Ya, ke timur. Timur. Ya, ke timur. Dan di banyak kantor di Amerika juga ada tempat untuk sholat. Oh ya? Di kantor pusat, saya department, di kantor pusat Kemlu, Amerika juga orang muslim bisa pergi ke ruang khusus untuk sholat di sana juga. Omar, kalau dibandingkan menjalankan Ramadan di Amerika dengan di Indonesia, lebih mudah mana? Nah, apakah karena di Indonesia ini mayoritas masyarakat muslim, apa lebih mudah di sini merasa banyak teman yang ikut puasa? Ini sedikit mudah dua-duanya, karena di Amerika pada musim panas hari yang sangat panjang, tapi di musim dingin hari yang sangat pendek. Bisa berapa jam kalau musim dingin? Mungkin 10 atau 11, mungkin pada saat itu, waktu saya masih muda, saya di universitas. Dan pada saat itu, Ramadan terjadi pada bulan Januari atau Februari. Dan pada saat itu, sahur adalah mungkin jam 5.30 dan saya kembali ke tidur, saya bangun setelah sholat fajar, Saya tidur sampai mungkin jam 10, saya bangun untuk pergi ke kelas, dan saya buka puasa pada jam 4.30. Ini sangat mudah di sana. Tapi pada musim panas, lebih lama. Sering-sering mandi ya. Omar, ada pertanyaan yang unik juga. Anda tentu ketika berada di Amerika Serikat, Anda melaksanakan juga untuk melengkapkan amalan ibadah di bulan Ramadan. Ada tarawih juga yang harus di... Juga ada tarawih. Ada juga tarawih. Ya, setiap masjid punya salatul tarawih di sana. Di jam berapa mulainya itu? Ini tergantung pada musim ya, karena sekarang, karena salatul maghrib... Untuk saat ini seperti apa? Salatul maghrib adalah jam 8.30, salatul isya mungkin jam 9.10. 10 apa ya? Jam, jam dan tarawih akan selesai pada jam 12 malam. Wow! Iya. Sama juga. Dan ini membuat ibadah sangat berat di sana. Iya. Oke. Oke, tapi cukup ramai itu yang ikut tarawih. Sangat ramai. Sangat ramai ya. Atau ada penurunan, misalnya minggu pertama penuh, minggu kedua mulai berkurang tuh syafnya. Minggu ketiga seperti itu sama nggak? Orang selalu ada orang di tarawih di sana, ya setiap hari. Oke. Kalau di Jakarta, tarawih juga? Iya. Di rumah atau di masjid? Di masjid, actually. Di masjid, ya. Di mana? Masjid mana yang biasa Omar datangi kalau di Indonesia? Saya di Masjid Agung Sunda Kelapa. Sunda Kelapa? Iya. Nanti malam kita tarawih di sana yuk. Ayo, biar ketemu Omar ya sama temen-temennya. Terima kasih. Terima kasih.